selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Microsoft Teams yaitu salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan fitur Office 365 dimana di salah satu fitur Teams itu kita bisa mengadakan video conference atau rapat secara online baiklah kita buka dulu URL nya yaitu Teams perhatikan Teams.microsoft.com oke kita enter kita tunggu beberapa saat sampai muncul aplikasi Microsoft Teams nah ini sudah masuk ya kalau kita belum login nanti tentu diminta login kebetulan saya sudah login jadi saya tidak perlu login nah untuk membuat meeting atau membuat video conference maka kita jadwalkan dulu untuk membuat jadwal meeting maka kita klik kalender oke kita klik kalender oke misalkan kita mau menjadwalkan rapat atau meeting atau meeting atau apa namanya video conference maka kita tetapkan dulu tanggalnya misalkan tanggal 17 ini tanggal 17 April 2020 jam 06.30 sampai jam 06.30 sampai jam 06.30 sampai jam 06.00 misalkan sampai jam 06.00 jam 09.00 misalkan maka rapatnya 2 jam dari 06.30 sampai jam 09.00 pada tanggal 17 April 2020 atau bisa juga pilih sepanjang hari tanpa ditentukan berapa lama rapat oke misalkan saya buat sepanjang hari nah oke oke ini boleh dibuat berulang boleh juga tidak bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan oke kita pilih yang tidak berulang saja oke setelah itu wajib kita tambahkan satu orang ya supaya nanti kita bisa mengirim diatual ini misalkan saya tambahkan seorang nah misalkan ini saya tambahkan Dudi Wahyudi nah ini minimal satu misalkan saya tambahkan lagi ya nah saya tambahkan lagi ini akan Aprianti maka nanti bisa kita kirim berikutnya judulnya judul rapat misalkan rapi rapo inspirasi ini hanya contoh saja nomor 5 nah gitu kemudian tambahkan saluran ini bisa disi bisa tidak karena ini menggunakan video konfer untuk umum maka ini tidak perlu kita isi ini adalah bila kita mengadakan video konfer untuk rapat di kelas digital yang sudah kita bentuk melalui magistrov team tidak perlu kita isi karena ini untuk umum kemudian ini bisa kita kasih penjelasan misalkan video konferens rapi di rapi 5 misalkan oke selanjutnya setelah ini selesai baru kita kirim ya kita kirim klik kirim nah maka jadwal ini sudah muncul nah berikutnya jadwal meeting ini bisa kita edit kita setting apa yang perlu kita setting bagaimana caranya setting klik saja nah setelah itu kita pilih opsi rapat opsi rapat opsi rapat akan muncul di jendela baru apa yang perlu kita setting nah ini ada ketentuan siapa yang boleh masuk langsung atau siapa yang harus menolong lobby menolong lobby itu artinya tidak boleh harus masuk bila bila sudah sudah disetujui oleh admin atau pembuat rapat maka boleh masuk nah ini supaya tidak repot kalau kita membuat meeting atau video conference yang jumlah pesatunya banyak kalau melalui setujuan maka itu akan merepotkan maka supaya tidak merepotkan ini setting saja ini untuk semua orang kemudian yang menjadi presenter yang menjadi presenter ini boleh kita atur kita sendiri hanya saya atau boleh kita atur orang tertentu kalau orang tertentu nanti kita tentukan siapa nah tentu yang sudah kita tetapkan di undangan atau boleh misalkan semua orang juga boleh tapi kalau semua orang bisa presentasi maka nanti akan jadi rebutan orang presentasi bisa juga kita buat hanya saya nanti selanjutnya bisa kita tentukan di perjalanan rapat atau di dalam rapat siapa yang akan kita tunjuk sebagai presenter oke kita pilih ini saja kita pilih orang tertentu misalkan apriyati arifin yang kita tentukan sebagai presenter atau boleh juga dua orang setelah itu kita simpan nah jadi ketentuannya siapapun semua orang bisa masuk tanpa persetujuan kemudian yang jadi presenter orang tertentu nanti kalau ada tambahan bisa kita tentukan belakangan oke oke berikutnya kita masuk lagi ke kalender rapat nah kita klik lagi jadwal rapat tanggal 17 berikutnya berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari linknya kita scroll ke bawah nanti akan kita ketemu link nah ini adalah link rapat link ini yang akan kita bagi ke grup baik grup WA atau mungkin grup telegram atau mungkin kita berikan secara pribadi undangan ini ke seseorang bagaimana cara menentukan link kita tinggal kita blok atau kita klik kanan langsung kemudian salin alamat link oke saya salin ya nah alamat link inilah nanti akan kita bagi ke seseorang namun alamat link ini panjang kita lihat seperti apa ya kita kontrol V ya nah seperti ini alamat link yang panjang sekali panjang sekali nah supaya tidak terlalu panjang ini bisa kita pendekkan dengan url tertentu misalkan kita pakai gg.gg ya gg.gg misalkan nah kita pasang di sini kemudian kita customize misalkan misalkan rapi nomor 5 misalkan ya kemudian klik nah ini sudah muncul kemendean dari url yang panjang nah nanti ini yang kita kita share ya kita copy kita share ke telegram misalkan kita share ke grup ini misalkan ya grup aula nah ini misalkan oke kemudian kita kirim oke setelah itu kita coba sekarang masuk ke rapat masuk ke kalender lagi ya maka untuk mulai rapat kita klik gabung nah ini ada pilihan video bisa kita munculkan bisa kita matikan kemudian suara bisa kita matikan bisa kita hidupkan kemudian klik bergabung sekarang oke sekarang menanti seseorang yang mau bergabung nah misalkan ini ada seseorang yang sudah tahu linknya bergabung melalui rapat ini kita tunggu ya nah ternyata ini sudah ada orang yang bergabung satu orang yang bergabung kita lihat siapa-siapa yang bergabung tampilkan peserta nah ini ada satu orang yang bergabung oke kita coba misalkan saya buka browser ya ini ada peserta lain yang bergabung tetapi menggunakan browser yang lain ya nah ini ada pilihan bisa unduh ini sebagai peserta bisa unduh aplikasi untuk Windows bisa bergabung melalui web atau luncurkan sekarang bila sudah mempunyai aplikasi oke kita langsung saja bergabung di web tanpa menginstall aplikasi kita tunggu nah ini kita ketik namanya jadi yang bergabung tidak perlu punya akun Office 365 siapapun boleh bergabung misalkan Rivka Hanisa oke klik bergabung matikan video misalkan matikan suara bergabung kita tunggu sampai masuk nah sudah masuk sekarang sudah masuk sekarang sudah masuk sekarang sudah masuk sekarang ini kita matikan suaranya oke ya nah sekarang lihat ini ada dua orang yang bergabung yaitu Muhfatku Rohman sama Rivka Anissa dimana penyajinya ini adalah admin matematika Nusantara ini yang diundang yaitu Apriyati sama Dudi Wajudi masih offline belum bisa masuk nah sekarang bagaimana mengatur supaya seseorang bisa menjadi presenter misalkan kita menentukan ini Muhfatku Rohman kita tentukan sebagai presenter klik kanan kemudian jadikan penyaji oke jadikan penyaji kemudian klik ubah maka Muhfatku Rohman ini akan berperan sebagai penyaji kita tes bagaimana penyajiannya 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 melalui melalui jadi Muhfatku Rohman ini bergabung dengan melalui HP oke perhatikan ya semua layar di HP akan ditampilkan misalkan ini nah perhatikan nah ini buka WA ya kemudian misalkan buka telegram nah jadi ini Muhfatku Rohman sudah bisa menyajikan walaum menggunakan HP jadi begini cara menentukan seseorang menjadi presenter nanti kalau orang lain yang kita tutupkan tinggal kita tunjuk siapa yang akan menjadi presenter demikian cara membuat meeting secara online atau video conference secara online menggunakan Microsoft Teams saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati